Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono menghadiri pelantikan PPS Kabupaten Moro Jambi. Sekidat berharap PPS Kabupaten Moro Jambi benar-benar menjalankan tugas dengan amanah agar pelaksanaan pilkada serentak di Moro Jambi bisa aman dan lancar. Bertempat di Gedung Serbaguna Kompleks Kantor Bupaten Moro Jambi, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono menghadiri pelantikan Panitia Pemungutan Suara atau PPS di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Tampak hadir juga KPU Provinsi Jambi, Ketua KPU Moro Jambi serta anggota KPU Bawaslu, TNI dan Polri serta seluruh camat Kabupaten Moro Jambi. Disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Moro Jambi, Almut Tekin untuk Panitia Pelaksana Pemungutan Suara Moro Jambi yang dilantik saat ini sebanyak 465 PPS, yang nantinya akan ditugaskan di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Moro Jambi. Para anggota PPS yang dilantik merupakan orang-orang yang telah mengikuti berbagai proses seleksi yang telah dilakukan pihak KPU Moro Jambi. Hari ini mereka ini bersih dari MLM Partai, terus tidak dipendana, karena syarat administrasi pertama itu kan sudah pernyataan mereka tidak pernah dipendana, tidak pernah terlibat dengan Partai Beritik atau Murug Partai Beritik, terus tidak terlibat dengan penyelangguan narkoba. Kalau seandainya nanti yang terpilih ini ditemukan di lapangan itu, meratakan hal-hal yang di luar ketentuan, nah disama kita sanksi PAW. Selain itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono, mengucapkan selamat atas terpilih dan dilantik menjadi anggota PPS Kabupaten Moro Jambi. Tentunya diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik dan amanah, pemerintah tetap bersinergi dan terus mensupport seperti menggunakan fasilitas pemerintah untuk keperluan lainnya. Hari ini saya menghadiri pelantikan PPS Kabupaten Moro Jambi, dan kesempatan ini para penggami, para PPS, para penggami, memasangkan tugasnya, BPD itu tetap, kemudian menjaga rintah kita sudah berkursi. Ada anggaran yang kita siapkan dari Pembangsa Pak? Ya, kita sudah komit ya, kita sudah menyalurkan pertama kemarin 40 persen ya, kemudian sekarang dalam proses untuk 60 persen lagi. Ada sekitar 41 miliar ya, 31 miliar, itu kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan berkata di waktu yang berjalan. Kemudian di samping dana juga kita bantu sana pertanian, kita bantu, kemudian juga kita menyalurkan kepada camat, apa desa untuk membantu yang sepenuhnya, memberikan ruang akses untuk menggunakan fasilitas Pemda, camat, desa yang ada di lembrikasi, untuk kegiatan BKD. Novia Putri Sanjaya, JackTV melaporkan.